Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah saya akan mempediokan tugas praktek 1 Saya mencari pipit kakao yang akan saya tanam Ini lokasinya di kebun tetangga Kebun mirip saudara Baiklah mari kita lanjut mencari buah kakao yang ingin dijadikan kecamahnya Ini saran dari saya kalau ingin mencari buah untuk ditanam menjadi kecamah itu Langsung dari pohon utamanya Jangan dari ranting atau dari bagian pohon lainnya Yang saran saya langsung dari pohon utama Karena lebih bagus untuk dijadikan bibit gitu Ini dari dilihat dari pohonnya Jenis kakaonya varietas porastero Varietas yang ramai di Asia dan Asia Tenggara termasuk di Indonesia Ini lokasi di belakang rumah saudara saya Seperti yang saya bilang tadi Nah kalau dari pohon utama yang seperti ini buahnya bagus untuk dijadikan kecambah atau bibit untuk ditanam lagi Karena nutrisinya tuh langsung dari pohonnya enggak terbagi-bagi lagi Kalau kan sudah di akar-akar seperti itu kan Jadi nutrisinya terbagi-bagi lagi Jadi ini ya guys Buah yang matang secara fisiologis Yang bagus untuk dijadikan bibit kakao yang akan saya tanam Ya ini dia buah kakao yang saya ambil tadi Yang langsung dari pohon utama tadi Sebenarnya banyak yang sudah matang kan Tapi dari ranting seperti itu Ntar-ntar saya zoom Ah seperti itu Banyak yang sudah matang tapi dari ranting Jadi enggak bagus untuk dijadikan bibit kakao Nah ini tapi belum masak Ini seperti ini dari pohon utama kan bagus Nanti buah ini akan saya cuci untuk menghilangkan selaput-selaputnya Saya cuci, saya bilas sekitar 3 atau 4 kali perut